Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala muhammadin wa alimuhammada amabaduh Kau muslimin rahimahullah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal sholat Kolakul ilmi, setiap amal sholat yang kita kerjakan Kebaikannya, pahalanya, ganjarannya itu kembali kepada yang bersangkutan Man amilah sholikan paling nafsi Siapa yang beramal sholat Maka untuk dirinya Kita jadikan Waktu kita rutinitas amal sholat kolakul ilmi Yang insya Allah kebaikannya akan kita dapati nanti di akhirat Akan diberikan oleh Allah SWT Nah sehingga kita upayakan untuk kita penting-pentingkan Karena ini adalah untuk kebaikan kita masing-masing Untuk kepentingan kita yang sesungguhnya Sang kita menghadap kepada Allah SWT Bukan dunia yang kita bawa Bukan harta kekayaan Pangkat jabatan Materi-materi dunia Tapi yang kita bawa Menghadap kepada Allah SWT Adalah ilmu, iman, amal Sholat Takwa kita kepada Allah SWT Itulah yang nantinya akan menyertai kita Ketika kita sudah berada dalam kehidupan yang sesungguhnya Kalau sekarang ini Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah Kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang tidak sesungguhnya Karena kita hidup ini penuh dengan permainan Sendau kurawan Ada senang, susah, bahagia, sedih Tapi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat Rasulullah SAW mengingatkan Sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat Dan kita sudah melihat, menyaksikan Kehidupan yang sesungguhnya sebenarnya adalah akhirat Karena dunia ini tidak selamanya Orang hidup di dalamnya Jadi ada masanya Ada waktunya Ada jatah temponya Tidak ada yang hidup Terus menerus kekal Tidak ada Nanti ada masa waktunya Habis Hilang Kemudian berganti dengan kehidupan yang sesungguhnya itu Yaitu kehidupan sesudah kematian Kemudian Bapak Ibu Muslim Rahimahullah Kita ngaji ini Amal soleh Kita ngaji Tolabun ilmi ini adalah Amal soleh Yang salah satu Di antara Keutamaannya adalah Menghapuskan Kesalahan Kesalahan Atau Dusa-dusa yang kita perbuat Karena Masing-masing kita Tidak ada yang bersih Dari Kesalahan Masing-masing kita Tidak ada yang bersih Dari Dusa Tidak ada yang suci Masing-masing kita Mesti pernah Berbuat Salah Pernah Berbuat Dosa Bahkan banyak Melakukannya Nah sehingga Kalau kita Berada Di atas Islam Kita melakukan Amal soleh Kita melakukan Kebaikan-kebaikan Itu Bisa Menghapuskan Kesalahan Yang pernah Kita Perbuat Rasulullah S.A.W. Mengatakan Itakillaha Hai Sumakunta Bertakwalah Kamu Dimana saja Kamu berada Wa'ad Bi'isayi Atal Hasanata Tamkuha Iringilah Wa'ad Bi'isayi Atal Ikutilah Ikutkanlah Iringkanlah Kesalahan Kesalahan Itu Dosa-dosa Yang dikerjakan Itu Dengan Kebaikan Maka Kebaikan Yang dikerjakan Amal soleh Yang dilakukan Itu Tamkuha Itu akan Menghapusnya Akan Menghilangkan Akan Menghapus Dosa-dosa Atau Kesalahan Kesalahan Makanya Kita ngaji Ini Kita mendapatkan Keutamaan Kita ngaji Ini kan Amal soleh Amal kebaikan Maka Kebaikan Yang kita Kerjakan Itu kita Harapkan Kepada Allah Supaya Kesalahan Dosa-dosa Yang kita Perbuat Sengaja Atau tidak Sengaja Itu Dimaafkan Oleh Allah Dihabuskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau banyak Melakukan Amal soleh Maka Kesalahan-kesalahan Akan dihapus Oleh Allah Terlebih lagi Ketika Di akhir Kehidupan Kita Kita tutup Dengan Kebaikan Kebaikan Dan amal Soleh Maka Akan Kita dapatkan Satu Kesempatan Yang terbaik Yaitu Khusnul Khotimah Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Maka Pentingnya Kita itu Bertobat Kepada Allah Karena Kita ini Banyak Kesalahan Banyak Dosa Disamping Kita melakukan Amal-amal Soleh Kita ini Diperintah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Banyak Bertobat Kepada Kepada Allah Maka Melanjutkan Pengajian Kitab Riyadu Solikin Bab Baru Yang Akan Kita Pelajari Sesudah Bab Pertama Selesai Hadis-hadisnya Kita Masuk Bab Yang Kedua Bab Baru Yaitu Bab Tawbat Bab Tentang Bertawbat Tawbat Itu Artinya Adalah Ar-Rujuk Kembali Jadi Tawbat Itu Artinya Adalah Ar-Rujuk An-Maksiyatillahi Ta'ala Ila To'atihi Jadi Tawbat Itu Adalah Kembali Yang Asalnya Itu Bermaksiat Kepada Allah Ta'ala Kembali Kepada Ta'at Bunduk Dan Atuh Kepada Kepada Allah Itu Namanya Ta'at Yang Asalnya Tidak Ingat Kepada Allah Menjadi Ingat Kepada Allah Itu Namanya Ta'at Yang Asalnya Tidak Melaksanakan Perintah Perintah Allah Kemudian Mengerjakan Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Nah Itu Namanya Ta'at Yang Asalnya Masih Mengerjakan Apa yang Dilarang Oleh Allah Ta'ala Kemudian Meninggalkan Perkara Yang Dilarang Oleh Allah Ta'ala Itulah Yang disebut Dengan Taubat Maka Taubat Ini Menjadi Salah Satu Perkara Yang Wajib Yang Harus Dilakukan Oleh Setiap Orang Menurut Para Ulama Yang Dimaksud Dengan Taubat Atau Hal Yang Berkaitan Dengan Taubat Taubat Itu Adalah Wajib Dari Setiap Dusa Yang Diperbuat Atau Batu Wajib Batun Mingkuli Dambin Jadi Taubat Itu Wajib Dari Setiap Dusa Kalau Jangan Nopo Lada Rumah So Bersih Dari Dusa Kira-kira Nating Lampai Dusa Nopo Boten Pak Kalau Kita Hitung Hitung Dari Sejak Kita Balik Sampai Seumur Kita Ini Dusa Neniku Katah Nopo Didi Jadi Tidak Ada Diantara Kita Yang Bersih Dari Dusa Tidak Ada Masing-masing Kita Mesti Pernah Berbuat Dusa Apakah Dusa Itu Disengaja Atau Dusa Itu Terpaksa Atau Tidak Disengaja Maka Disinilah Islam Mengajarkan Kepada Kita Untuk Bertobat Kepada Allah Ta'ala Agar Dusa-dusa Yang Pernah Kita Kerjakan Kesalahan Kesalahan Yang Pernah Kita Lakukan Itu Dimaafkan Oleh Allah Dihilangkan Bahkan Dihapus Dihapuskan Ini Yang pun Dihapus Ini Dihapus Ini Kali Gosti Allah Itu Yang Kita Harapkan Dimaafkan Oleh Allah Disepuro Kali Gosti Allah Dihilangkan Tidak Dihitung Sehingga Perhitungannya Nanti Di hadapan Allah Subhanahu Allah Itu Perhitungan Kisaban Yasiro Kisab Atau Perhitungan Yang Sangat Mudah Baingkanat Al-Maksiatu Baynal Abadi Wa Baynal Maka Jika Dusa Atau Kemaksiatan Itu Antara Seseorang Hubungannya Dengan Allah Ta'ala Jadi Dusa Itu Dikerjakan Dan Dusa Itu Berkaitan Dengan Antara Dirinya Dengan Allah Napa Maksiat Kali Gosti Allah Laka Ta'ala Kupihaki Adamin Tidak Ada Hubungannya Dengan Haknya Manusia Jadi Dusa Itu Berhubungan Dengan Allah Ta'ala Diperintah Oleh Allah Tidak Manut Dusa Napa Maksiat Napa Boten Diperintah Boten Ta'at Dilarang Boten Ta'at Jadi Tidak Ta'at Itu Namanya Maksiat Diperintah Oleh Allah Tidak Dikerjakan Itu Namanya Maksiat Dilarang Oleh Allah Tidak Berhenti Itulah Maksiat Kepada Kepada Allah Nah Perintah Perintah Dan Larangan Larangan Dari Allah Itu Banyak Di Dalam Al-Quran Nah Ketika Dilanggar Ketika Perintah Dan Larangan Itu Tidak Ditaati Maka Seorang Hamba Itu Telah Bermaksiat Kepada Allah Bisa Bisa Menjadi Dolim Bisa Menjadi Fasih Bahkan Bisa Keluar Dari Dinul Islam Ini Contohnya Termasuk Pelanggaran 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 Syariat Itu Adalah Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Bisa Menjadikan Pelakunya Itu Dihukumi Fasik Bisa Dihukumi Dholim Bahkan Juga Bisa Dihukumi Kak Habir Itu Yang Disebut Di Dalam Al-Quran Contohnya Apa Tidak Menerapkan Kewajiban Kewajiban Syariat Dari Hukum Hukum Islam Ini Di Perintah Tidak Kaat Dilarang Tidak Kaat Itu Bisa Jadi Fasik Bisa Jadi Dholim Bisa Jadi Kak Habir Itu Termasuk Kemaksiatan Kepada Allah Ta'ala Maka Penting Kita Ini Untuk Bertobat Kepada Kepada Allah Orang Tidak Sholat Maksiat Namanya Ketika Seseorang Tidak Sholat Berarti Meninggalkan Kewajiban Yang Diperintah Oleh Allah Wa Akimus Sholat Lalu Tidak Dikerjakan Sholat Itu Berarti Bermaksiat Kepada Kepada Perbuat Dosa Yang Hubungan Dosa Itu Antara Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Tidak Mau Bayar Zakat Maksiat Maksiat Karena Allah Perintahkan Wa'atuz Zakat Tunekan Zakat Keluarkan Zakat Ketika Perintah Perintah Allah Ketika Larangan Larangan Allah Tidak Ditunekan Tidak Ditaati Maka Seseorang Itu Telah Bermaksiat Kepada Kepada Allah Maka Para Ulama Menerangkan Kalau Dosa Itu Kemaksiatan Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Sesama Manusia Tetapi Kemaksiatan Itu Kepada Allah Antara Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Falaha Salah Satu Surutin Maka Baginya Bagi Kemaksiatan Itu Ada Tiga Sarat Cara Bertaubatnya Jadi Taubatnya Itu Ada Tiga Sarat Ahaduha Ahaduha Salah Satunya Ayub Meli A'anil Maksiyah Dia Harus Melepaskan Dirinya Dari Perbuatan Maksiyah Dia Harus Berhenti Dari Perbuatan Maksiatnya Itu Kalau Dia Jadi Orang Islam Kalau Dia Jadi Orang Yang Beriman Kepada Allah Maksiatnya Kepada Allah Itu Adalah Tidak Sholat Misalnya Dia Berhenti Dari Maksiat Itu Dia Harus Mengerjakan Sholat Dia Harus Menunaikan Sholat Itu Taubatnya Kemudian Yang Kedua Ayandama Ala Fi'liha Menyesali Perbuatannya Jadi Pertama Berhenti Dari Kemaksiatan Itu Kemudian Yang Kedua Menyesal Atas Perbuatan Maksiatan Maksiat Menyesal Kenapa Nyesal Nyesal Jadi Atas Perbuatan Dusa Dan Maksiat Itu Dia Menyesal Kemudian Yang ketiga Bertekad Berjanji Berazam Untuk Tidak Mengulangi Lagi Perbuatannya Perbuatan Kemaksiatan Itu Abadan Selama Lamanya Sebagaimana Tadi Di Jepan Taubat Itu Ar-Rujuk An-Maksiatillah Ilah Ta'adillah Ilah Ta'adihi Nah Ini Penjelasannya Demikian Jadi Kalau sudah Dikerjakan Dusa Atau Kesalahan Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia harus Berhenti Dari Kemaksiatannya Dia harus Menyesal Atas Perbuatan Yang Sudah Pernah Dikerjakan Kemudian Berjanji Bertekad Untuk Tidak Mengulangi Lagi Selama Ramanya Menjadi Hamba Allah Yang Ta'ad Tuluk Dan Patuh Kepada Allah Itu Kalau Dusa Maksiat Berkaitan Hubungannya Antara Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'in Fukida Ahad Salasa Lam Tasi Hatau Batuhu Jika Salah Satu Dari Tiga Ini Tidak Ada Dihilangkan Maka Tidak Sah Taubatnya Jadi Taubatnya Itu Harus Memenuhi Tiga Sarat Yang Disebutkan Kenapa Bu Kasih Emot Satu Berhenti Dari Mak Sia Yang Kedua Menyesali Perbuatan Mak Sia Yang Yang Ketiga Berjanji Bertekad Untuk Tidak Mengulangi Lagi Perbuatan Maksiat Itu Selama Lamanya Dusa Dusa Kesalahan Maksiat Terhadap Sesamanya Itu Macem-macem Ada yang Dusa Karena Perbuatannya Karena Lidahnya Dengan Ucapan Membuat Sudaranya Tersakiti Hatinya Karena Lidahnya Itu Lebih Tajam Daripada Belati Atau Bisa Kurung Ngomongan Ini Pedas Kurung Ngomongan Ini Nyelek Hidna Hati Misalnya Jadi Kalau Kemaksiatan Itu Terhadap Sesamanya Dusa Terhadap Sesamanya Kedurhakaan Kepada Sesamanya Baik Dengan Ucapannya Atau Dengan Perbuat Tanya Ngelarani Tanggani Nonton Nopong Gekiten Gekiten Contoh Nih Jadi Perbuat Salah Kepada Sesama Nonton Baik Dengan Ucapan Atau Perbu Perbuatan Marah Marah Mangkel Marah Kemudian Keluar Kata-kata Yang Tidak Baik Atau Melakukan Tindakan Tindakan Yang Merugikan Sudaranya Merugikan Orang Orang Lain Nah Ini Yang Dibahas Jika Kemaksiatan Jika Dusa Dusa Itu Tata Alaku Bi Adami Berkaitan Perhubungan Dengan Sesama Manusia Pasurutu Ha'arba'ah Maka Sarat Tobatnya Itu Ada Empat Adi Salah Yang Tiga Tadi Itu Yang Tiga Tadi Itu Wajib Kemudian Kemudian Yang Keempat Adalah Wa'ayya Berro'a Min Hak Iso Hibiha Dia Harus Membebaskan Diri Dari Hak Sahabatnya Itu Jadi Menyelesaikan Dengan Sesamanya Jadi Kalau kita Melakukan Salah Dan Dusa Kepada Sesama Kita Maka Kita harus Selesaikan Kepada Yang Bersangkutan Tidak Cukup Tidak Sekedar Istighfar Astagfirullah Astagfirullah Tapi Tidak Minta Maaf Misalnya Kalau Kemaksiatan Itu Berkaitan Dengan Masalah Harta Misalnya Barangnya Dicuri Atau Dientit Utawi Diutil Ngentit Apa Dicuri Atau Mengambil Barang Milik Sudaranya Karena Apa Namanya Hasad Karena Ada Hakot Di Dalam Hatinya Ada Hasad Kebaikan Yang Ada Pada Sudaranya Itu Hilang Berpindah Berbalik Kepada Dirinya Akhirnya Yang Menjadi Kebaikan Sudaranya Itu Diambil Apakah Itu Berupa Uang Diambillah Uangnya Dicuri Atau 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 Harta Materialnya Dicuri Semennya Atau Dicuri Ayamnya Yang Punya Ayam Misalnya Kepingin Belih Petik Petik Tanggane Dibelih Misalnya Itu Kemaksiatan Itu Adalah Dosa Dengan Sesama Atau Kambingnya Atau Sapinya Atau Harta-harta Yang Lainnya Jika Itu Berhubungan Dengan Masalah Harta Maka Obatnya Yang Keempat Itu Adalah Artinya Dikembalikan Misalnya Dicuri Dinyan Ini Petik Petik Dan Balik Balik Nah Tapi Sekarang Dital Yaitu Kuomeneh Balik No Jolono Biti Biti Misalnya Nah Kalau Misalnya Bawis Kadung Datang Kepada Yang Bersangkutan Minta Maaf Minta Maaf Kepada Yang Bersangkutan Kemudian Minta Kerido Annya Karena Diritan Minimal Sepurah Jadi Minta Maaf Kepada Yang Bersangkutan Bersangkutan Tapi Kalau Ini Masalah Harta Harta Itu Dikembalikan Kecuali Kalau Ada Kerelaan Dan Kelonggaran Bagi Yang Punya Itu Nah Kalau Misalnya Harta Itu Miliknya Umat Miliknya Jama Amelnya Masjid Kotak Masjid Dicuri Ini Kan Berkaitan Dengan Sesama Kotak Infa Diambil Uangnya Diambil Apa Yang Ada Di Dalamnya Kalau Dia Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Harus Mengembalikan Apa Yang Sudah Dia Perbuat Wa Waingkanat Hadda Kotvin Kalau Kemaksiatan Itu Berkaitan Dengan Tuduan Jadi Had Tuduan Kehormatan Jadi Kehormatan Orang Islam Itu Terjaga Hartanya Orang Islam Itu Terjaga Darahnya Orang Islam Itu Terjaga Kehormatannya Orang Islam Itu Terjaga Dijaga Di dalam Islam Ini Dijaga Dan Terjaga Nah Kemudian Ada Yang Menjatuhkan Kehormatannya Dijatuhkan Kedudukannya Supaya Rendah Atau Dihina Atau Dicaci Atau Dimaki Dijatuhkan Kehormatannya Direndahkan Atau Nahuahu Semisalnya Makanahu Minhu Maka Dia harus Menempatkan Dia pada Posisinya Dia harus Minta maaf Kepada Yang bersangkutan Kemudian Memulihkan Nama Baiknya Pencemarannya Apa yang Dia perbuat Dia harus Menyelesaikan Kepada Yang bersangkutan Atau Paling tidak Itu Menuntut Meminta Maaf Kepada Yang bersangkutan Waingkanat Hibatan Nah ini Saya kata Jika Dusa Kemaksiatan Itu Berupa Hibah Hibah Niku Rasan Rasan Nah Tidak Pemboten Kulang Jangan Boten Ate Rai Hampir Setiap Hari Rasan Rasan Enak Gila Boten Ini Padahal Rasan Rasan Niku Saket Hukumi Haram Nggak Tosakan Yang bersangkutan Tusa Ketiban Tusa Nanti Niku Ribah Niku Membicarakan Keburukan Orang Lain Yang Tidak Ada Di Hadapannya Itu Namanya Ribah Niku Jenengi Rasan Rasan Lain Tidak 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 Berjenengi Rasan 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 Tidak 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 Diyomong Yang Dibicarakan Itu Adalah Keburukannya Kejelekannya Cacatnya Aib Kelemahannya Uwele Ito Bisa Diyomong Yang Bersangkutan Assalamualaikum Bersangkutan Tidak Tidak Ngar P Meneng Tidak 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 Ini Namanya Rasan 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 Ribah Membicarakan Keburukan Orang Lain Orang Lain Tidak Ada Di Hadapannya Itu Namanya Ribah Lain Bener Kenyataan Lain Itu Namanya Hibah Hibah Memang Kenyataannya Begitu Orang Yang Kita Bicarakan Jelek Orang Yang Kita Bicarakan Itu Buruk Punya Aib Punya Cacat Sesuai Dengan Yang Kita Omongkan Karena Tidak Ada Di Hadapan Kita Maka Itu Disebut Hibah Dan Hibah Itu Termasuk Perbuatan Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semuanya Akan Menjadi Baik Wa Inkanat Hibatan Istahallahu Minha Nah Kalau Dusa Itu Berkaitan Dengan Hibah Maka Istahallahu Minha Dia Harus Minta Halalnya Minha Darinya Wibah Maksudnya Nginten Sepurangi Sengageh Yang Tak Rasani Awakmu Jadi Mari Rasan Rasan Sengageh 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 Mangerasani Awak Mu Mangerasani Dirasani Sengageh Demikian Demikian Maka 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 disebut Ribah Itu Ketika Menyebut Keburukan Ketika Menyebut Kejelekan Orang Lain Yang Tidak Ada Di Hadap Panya Wih Wongiku Law Mu Law Mu Nekak Karu Karuan Kalau Nanti Semeret Yang Bapak Sampai Pinten Satu Serong Puluh Itu Bapak Satu Serong Puluh Orang Yang Gawam Itu Dibuatin Wih Kok Enek Ya Wong Koyok Nguno Itu Kalau Kita Ngomong Dengan Sudara Kita Ngerasani Yang Wong Koyok Nguno Itu Namanya Walaupun Memang Kenyataannya Seperti Seperti Itu Sama Seperti Aisyah Radiyallahu Anha Ketika Beliau Mengatakan Ya Rasulullah Wih Endi Tenan Bahasa Saya Karena Ada Seorang Perempuan Kurus Kecil Pendek Ya Rasulullah Si Fulanah Itu Kok Endi Gitu Ya Semrat Yang Endi Karena Ada Orang Kerdil Kemudian Kita Lihat Lalu Kita Bicarakan Dengan Teman Kita Sudara Kita Nah Itulah Yang Namanya Hibah Ditegur Oleh Rasulullah Sallallahu Wakli Wasallam Lalu Dijawab Oleh Aisyah Faktanya Begitu Ya Rasulullah Kenyataannya Dia Pendek Kenyataannya Dia Itu Kecil Kenyataannya Dia Itu Jangkung Kenyataannya Dia Itu Gembrot Yang Gendut Disebut Gembrot Sampai Jadi Julukan Namanya Siti Aisyah Sehingga Disebut Gembrot Nah Itu Namanya Hibah Walaupun Fakta Walaupun Kenyataannya Demikian Nanti Kalau ada Di hadapannya Tidak Mungkin Ngomong Begitulah Ngomongnya Yang Baik-baik Kepada Yang Bersangkutan Didengar Oleh Yang Bersangkutan Maka Kalau Kemaksiatan Itu Berkaitan Dengan Hibah Raksan Raksan Niki Istahallahu Minha Maka Dia harus Minta Halalnya Minta Halalnya Sepuran Sengageh Mari Tak Raksani Awak Mulai Tentu Tentu Ini Gak Enak Ini Gak Dusek Wajib Bertopat Dari Semua Dusa Jadi Setiap Dusa Setiap Kemaksiatan Itu Wajib Ditaubati Wajib Bertopat Atas Setiap Dusa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerangkan Di dalam Al-Quran Memerintahkan Kepada kita Orang-orang Yang Beriman Wajib Wajib Untuk ditawbati Ayuhal mu'minun wahai orang-orang yang beriman Nah tujuannya apa kita ini diperintah oleh Allah Untuk bertawbat kepada Allah dari semua kesalahan Dari semua dosa yang pernah kita kerjakan La'allakum tuflikun Supaya kalian beruntung Supaya kalian berbahagia Maka tawbat itu menjadikan seseorang bahagia Kepingin bahagia Salah satu caranya adalah bertawbat Kepingin hatinya disenangkan oleh Allah Ta'ala Ditentramkan hatinya oleh Allah Ta'ala Dibahagiakan oleh Allah Ta'ala Caranya adalah banyak bertawbat kepada Allah Kalau tadi dikatakan tentang gibah Ta'abatnya bagaimana? Ta'abatnya ya menyelesaikan kepada yang bersangkutan Minta kehalalannya Minta kehalalannya Atau memohonkan ampunan kepadanya Misalnya dengan ngerasani Ngerasani kalih Tian tertentu Tapi tidak bertemu untuk minta Maaf kepada yang bersangkutan Maka kewajiban kita apa? Kalau kita sudah menghibahnya itu Memohonkan ampun kepada yang bersangkutan Rasulullah s.a.w.t mengatakan Kafarotun maniktab tahu Kafarot bagi orang yang kamu menghibahnya Antastagfirolahu Yaitu kamu memohonkan ampunan untuknya Allahumma gfirlahu Allahumma gfirlahu Allahumma gfirlahu Ya Allah ampunilah dia Ya Allah ampunilah dia Disamping yang bersangkutan itu Juga minta ampun kepada Kepada Allah Ini tentu tidak ini bersangkutan Minta ampunan Kepada Allah Karena gfirlahu itu bagian dari Dusa ke besar Nah karena ini dusa besar Berhenti Dari perbuatan gfirlahu Yang biasanya Gampang Raksan-raksan Yang biasanya gampang Raksan tanggani Utawi wong liani Tahan ikumpun Tak mungkin Moga ditahan Apa ini Ini lah Ditahan Ini kajen Bincang-bincang Rasanya Maksud ini Nah kalau kita bisa menahan diri Itulah Kita ini termasuk orang yang beriman Karena Rasulullah SAW juga mengatakan Orang yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhirat Dia itu bicara yang baik Kalau tidak bisa bicara yang baik Maka dia Dia di Dia Menahan diri Dari Memperbincangkan sesuatu yang tidak baik Ini Rekosok Maksudnya Gampil Soalnya Jangan ilat Maksudnya 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 Belungi Maksudnya Maksudnya Belungi Maksudnya 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 Belungi Maksudnya Maksudnya Kita bicara Sak cangkem Riku pun pinten-pinten Cangkeman Sak kecap Riku pun pinten-pinten Kecap Riku pun jadi sarapan Maksudnya Doyan Nah ini yang diajarkan Oleh Rasul Rasulillah Salamah Wali wassalah Maka ayat ini Memerintahkan Kepada kita Watubu ilallahi Watubu ilallahi Jami'an Bertobatlah Kepada Allah Semuanya Artinya Semua Dusa Kecil Dusa Besar Wajib Kita itu Bertobat Kepada Allah Ta'ala ini Nabi Nuh Alaihissalam Itu juga Mengingatkan Kepada Kaumnya Agar Banyak Minta Ampun Kepada Allah Saya berkata Kepada mereka Ya Allah Minta Ampunlah Kalian Kepada Allah Karena Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun Jadi Istighfar Atau Minta Ampun Atau Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu adalah Wajiban Setiap Orang Yang Berimah Sehingga Disimpulkan Oleh Para Alitafsir Wal Ayat Tadulu Ala Wujubit Tawbah Minas Soho Ir Wal Kabair Ayat ini Menunjukkan Wajibnya Bertobat Dari Dusa-dusa Kecil Atau Dusa-dusa Besar Bahkan Di Ayat Yang Lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mengatakan Ya Ayuhalladina Amanu Wahai Orang Yang Beriman Tubuh Ilallahi Taubatan Nasuhah Bertobatlah Kalian Kepada Allah Taubatan Nasuhah Dengan Taubat Yang Bersih Dengan Taubat Yang Murni Artinya Benar-benar Bertobat Kepada Kepada Allah Taubatan Nasuhah Itu Bagaimana Ya Bertobat Dari Dusa Berhenti Dari Melakukan Dosa Menyesali Perbuatan Dosanya Dan Berjanji Untuk Tidak Mengulangi Lagi Perbuat Perbuatan Dosa Dosanya Umar Bin Hodob Mengatakan Attaubat Nusuk Ayatubah Minad Dambi Taubat Nasuhah Itu Adalah Bertobat Dari Semua Dosa Sumalah Ya'udu Ilahi Kemudian Tidak Tidak Akan Mengulangi Lagi Perbuatan Dosanya Berhenti Dari Perbuatan Dosanya Dia Berjanji Tidak Akan Mengulangi Lagi Kamala Ya'udullah Dan Bidder'i Sebagaimana Susu Itu Tidak Akan Kembali Kepada Pentilnya Susu Itu Tidak Akan Kembali Kepada Tetek Teteknya Nanti 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 Sapi Yang Diperah Air Susunya Air Susu Yang Sudi Perah Tidak Akan Mungkin Kembali Kepada Kenapa Jenengin Ibu Kenapa Namin Pak Bu Nah Puteng Ya'udu Nah Toba Dia Seperti Itu Berjanji Tidak Akan Mengulangi Lagi Perbuatan Dosanya Ibu Ya Cukup Satu Kali Melakukan Dosa Ketika Diberi Kesempatan Untuk Berbuat Lagi Ingat Itu Adalah Dosa Sudah Berjanji Itu Tidak Mengulangi Lagi Perbuatannya Hadis Yang Berkaitan Dengan Masalah Taubat Wallahi Rasulullah Bersakda Demi Allah Sesungguhnya Aku Minta Ampun Kepada Allah Dan Aku Bertubat Kepada Allah Filyaumi Pada Setiap Hari Aksaro Min Sabahina Marotan Tidak Aksaro Lebih Banyak Min Sabahina Marotan Daripada 70 Kali Jadi Dalam Hadis Ini Rasulullah S.A.W. Itu Memberikan Contoh Minta Ampunnya Kepada Allah Bertubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Lebih Daripada 70 Kali Minimal 70 Kali Astagfirullah Wa'atuhu Bu'ilai Astagfirullah Wa'atuhu Bu'ilai Itu Diucapkan Rasulullah S.A.W. Sebagai Bentuk Minta Ampun Dan Bertobat Kepada Allah Jadi 70 Kali Minimal Istighfar Dan Bertobat Itu Rasulullah Yang Dusanya Itu Diampuni Oleh Allah Rasulullah Itu Maksum Jadi Rasulullah Itu Diampuni Dusa-dusa Yang Pernah Dikerjakan Itu Sudah Diampuni Dan Yang Akan Datang Sampai Beliau Wafat Itu Sudah Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Memberikan Contoh Kepada Kita Minta Ampun Kepada Allah Bertobat Kepada Allah Itu Sampai Lebih Dari 70 Kali Maksud Apa Maksud Kalau Jangan Tobat Istighfar Sak Minimini Bentinten Sampai Bitong Bitong Astagfirullah Waktuku Astagfirullah Waktuku Kalau kita Biasanya Astagfirullah Astagfirullah Waktuku Apa lagi Astagfirullah Waktuku Ilai Astagfirullah Waktuku Ilai Pink Bitong Uloh Jangan Kalik Ngelep Sambel Astagfirullah Waktuku Ilai Astagfirullah Waktuku Ilai Nonton Kalian Jangan Ngeseng Nonton Astagfirullah Waktuku Ilai Ini Monggo Diamal Sunnah Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Waktuku Sallam Kita Istighfar Dan Bertobat Kepada Allah Tidak Kurang Dari 70 Kali Sakit Sak Biparipun Sholat Monggo Sak 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 Dari Sholat Monggo Waktuku Jalan 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 Boleh Duduk Duduk Boleh Tidak Masalah Semua Keadaan Kita Kita Ingat Kita Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Waktuku Soalnya Dusa Dusa Kulon Dengan Kukwata Yang Pernah Kita Berbuat Yang Kita Ingat Atau Kita Tidak Ingat Dan Dusa Yang Lampai Kondisi Jaman Semua Ket Saki Iling Terus Dusa Yang Dilakon Dosa Yang Pernah Kita Kerjakan Ingat Atau Tidak Ingat Lupa Atau Dilupakan Dusa Dusa Yang Pernah Kita Kerjakan Itu Akan Terhapus Dengan Istighfar Dengan Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Astagfirullah Wa Atubu Ilahi Astagfirullah Wa Atubu Ilahi Itu Bacaan Istighfar Yang Diajarkan Oleh Rasulillah Sallallahu Alayhi Wali Wasallam Tidak Harus Bareng-bareng Mumpi Ambo Saket 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 Astagfirullah Watubu Ilahi Astagfirullah Watubu Ilahi Ini pun Jenangan Hitung Pia Saket Namel Jari-Jari Sakerso Saket Namel Itungan Yang penting Minimal 70 kali Atau 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 Istighfarnya Sebanyak Banyaknya Minta Ampun Kepada Allah Dan Di antara Keutamaan Kalau kita Ini banyak Minta Ampun Kepada Allah Allah Akan Mendatangkan Kepada Kita Rezeki Yang Barokah Jadi Kalau kita Banyak Istighfar Astagfirullah Watubu Ilahi Kita Akan Diberikan Oleh Allah Rezeki Yang Barokah Itu Kepastian Dari Allah Janji Dari Allah Jadi Orang Yang Minta Ampun Kepada Allah Dia Akan Diturunkan Rezeki Dari Langit Dia Akan Diturunkan Rezeki Dari Atas Dan Juga Dari Bawah Dari Bumi Sejak Saat Ini Nanti Besok Dan Seterusnya Kita Biasakan Untuk Minta Ampun Kepada Allah Tujuan Akhirnya Apa Kita Baca Istighfar Tujuan Akhirnya Apa Kita Meminta Ampun Kepada Allah Ya Supaya Kita Itu Tidak Berbuat Dosa Supaya Kita Berhenti Dari Melakukan Dosa Supaya Kita Mendapatkan Ampunan Dari Allah Kemudian Kita Menjadi Orang Yang Taat Tunduk Dan Patuh Kepada Kepada Allah Bapak Ibu Muslim Rahimah Allah Mudah Mudahan Ini Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Aku Luka Lihada Wastagfirullah Hali Walakum Sebelum Kita Akhiri Kita Doakan Untuk Diri Kita Dan Suka Sosial Kita Yang Diuji Oleh Allah Dengan Musibah Yang Diuji Oleh Allah Dengan Sakit Supaya Dihilangkan Musibahnya Disembuhkan Sakitnya Dimudahkan Urusannya Allah Salli Ala Muhammadin Wa Ali Muhammad Walhamdulillah Rabbil Alamin Allah Allah Inni As'alu Kapi Anni As'atu Anakala Ilaha Ilaha Anta Alladhi Lam Yalit Walam Yulat Walam Yakullahu Kufwan Ahad Allah Magfirlana Dunubana Wa Kafir Anna Min Sayyiatina Wata Waqfana Ma'al Abror Allah Masfi Mardona Wa Min Jami'il Muslimin Wajallahum Tawuran Allah Rabbil Nas Adibil Ba Sawa Sfi Anta Shafi La Sifa Illa Sifau Kasif Anlayu Wadir Sakama Allah Inna Nas Aluka Ilman Nafi Wa Rizqan Toyiba Wa Amalan Mutakabbala Allah Rabbana Adina Fit Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Kina Ada Banar Wassalamuala Alam Muhammadin Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bukkotu Elman Kino 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 Kino